Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama kembali belajar tentang beberapa khasiat madu Tentu kita sangat maklum ya kan Baik orang pinter maupun orang bodoh, orang hutan maupun orang kota Itu sama-sama tahu bahwa madu merupakan sesuatu yang rasanya enak, khasiatnya juga banyak Nah salah satu khasiat dari madu itu secara tradisional biasa digunakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam keluhan alergi hidung kan Oh ternyata alergi biasa terjadi juga pada hidung kita ya kan Apalagi yang punya hidung mancung tuh Apa namanya, karena rongganya lebih besar dia kemungkinan alergi juga mungkin lebih besar Oke kita baca saja tekstnya ya kan Hidung adalah pintu gerbang sistem pernafasan Napas dimulai dan berakhir pada lubang hidung Dalam keadaan normal, hidung menyaring udara yang mengalir melalui hidung ketenggorokan dan paru-paru Karena sesuatu hal, seringkali hidung mengalami infeksi dan alergi Begitu penjelasan lintin 2008 Salah satu cara untuk mencegah dan mengobati infeksi dan alergi hidung adalah dengan madu yang sudah terputih sejak zaman dahulu kala Sebagai obat infeksi dan alergi Memang sangat berbeda dengan obat-obatan lainnya karena bersifat alami dan tanpa efek samping Demikian seperti yang dijelahkan oleh Hamadid 2010 Dengan mengutip penjelasan Dr. Lori Kruf Hal tersebut dimungkinkan karena madu memang mengandung zat-zat anti-alergi Anti-mikroba Termasuk antibakteri, anti-jemur, dan antivirus Lalu mengandung juga zat anti-inflamasi Dan kandungan lainnya yang sangat berperan penting dalam menanggulangi bahaya penyakit karena alergi dan infeksi Nah, untuk mengobati alergi dan infeksi hidung Dan tenggorokan Prof. Dr. Abdul Basid Muhammad Syed menyarankan agar menghirup hingga memercikan cairan 10% madu Dicampur air hangat, lakukan 5 menit sekali sebanyak minimal 10 kali Syed 2008 Nah, jadi ternyata alergi itu jenisnya sangat banyak kan Salah satu yang bisa terjadi adalah pada hal alergi hidung Nah, ketika hidung kita mengalami alergi Maka salah satu hal tradisional yang bisa dilakukan Adalah menggunakan madu sebagai salah satu obat herbal untuk terapi Caranya bagaimana? Caranya agar-agar itu ambil misalnya sesendok madu Campur dengan air secukupnya Nah, air tersebut kemudian dihirup Kan kalau air hangat itu kadang ada uapnya sedikit dihirup Atau kalau tidak dihirup dipercikan Nah, tetapi ada cara yang lebih praktis kan Pada saat ini itu sudah beredar banyak sekali Produk-produk yang mengandung madu yang digunakan untuk terapi hidung Misalnya ada Apa namanya THM Telinga, hidung, dan tenggorokan itu tinggal teteskan saja ke hidung Teteskan saja ke telinga Teteskan saja ke tenggorokan Bisa cari produknya di pasaran mungkin sudah banyak Nah, itulah ya Yang penting pada kali ini kita tahu bahwa madu memang bisa digunakan untuk terapi alergi hidung Asal tahu cara dan dosisnya Mudah-mudahan bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih